Pemerintah kembali melakukan relaksasi, atau menaikan harga eceran tertinggi beras medium dan premium di pasaran, kondisi ini membuat harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tuban, mengalami kenaikan Rp. 1.000 per kilogramnya. Para pedagan mengaku banyak pelanggan yang mengeluh, atas kembali naiknya harga beras tersebut. Harga beras di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Tuban, Jawa Timur, mengalami kenaikan, kondisi tersebut salah satunya yang terjadi di pasar Baru Tuban, yang berada di Jalan Gajah Mada. Kenaikan ini terjadi, setelah pemerintah melalui Badan Pangan Nasional, kembali menaikan harga eceran tertinggi beras premium dan medium di pasaran. Beras dengan kualitas medium yang sebelumnya dijual Rp. 10.900 per kilogram kini menjadi Rp. 12.500 per kilogram. Sementara beras kualitas premium yang sebelumnya Rp. 13.000 per kilogram dinaikan headnya menjadi Rp. 14.900 per kilogram. Kondisi ini memicu kenaikan harga beras di pasaran, harga beras kualitas medium yang sebelumnya dijual para pedagang dengan harga Rp. 11.500 per kilogramnya kini menjadi Rp. 12.500 per kilogramnya. Sementara untuk beras kualitas premium kini berada di kisaran Rp. 14.500 per kilogramnya. Harga beras gimana, Mbak? Harga beras ikut naik, Mas, untuk sekarang ini. Nah, dari yang awalnya dari Rp. 11.500, kalau saya ambil dari selet, jadi Rp. 12.000 dari seletnya sana. Itu buat yang beras medium. Itu sejak pemerintah menaikkan IT itu, Mbak? Iya. Mbak, di sini ini ada beras jenis apa saja, Mbak? Di sini ada beras yang medium sampai premium, ada juga yang biasa. Terus untuk penjualan gimana, Mbak? Untuk penjualan, untuk belakangan ini belum terlalu ramai, tapi kedepannya sepertinya mulai ramai. Soalnya bulan-bulan mau idul agar itu. Masyarakat dan pedagang meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang keputusan relaksasi harga eceran tertinggi beras tersebut, sehingga harga beras di pasaran bisa kembali normal. Dari Tuban, Jawa Timur, Rico Octavian, My Netra, Netra Channel melaporkan. Terima kasih telah menonton!